Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Sintia Rompas. Saudara daftar calon kepala daerah yang soan ke Presiden Ketujuh Republik Indonesia, Jokowi Dodo, Jelang Pilgada, Kian Panjang. Calon Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, soan dan mendapat pesan khusus dari Jokowi Dodo. Calon Gubernur Sumatera Selatan, nomor urut satu, Herman Deru, soan ke Jokowi, di kediamannya di sumber Banjarsari, Solo pada hari Senin. Herman mengaku menemui Jokowi untuk melapor maju kembali di Pilgub Sumatera Selatan. Herman bilang, ia mendapat pesan khusus agar tidak berubah dalam sikap dan memperhatikan pembangunan infrastruktur. Jangan pernah merubah sikap, seperti biasa saja. Jangan berlebihan, jangan sampai merubah kondisi yang sudah baik ini. Ada perlu penekanan dari visi-visi gitu nggak? Yang jelas, saya tetap konsekuen dan konsisten, maksud saya, dengan arah yang pernah dipesankan Bapak, yakni infrastruktur, konektivitas itu penting. Itu yang paling penting, karena ini bisa menggerakkan semua. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, nomor urut dua, Ahmad Lutfi Taci Yassin, menemui Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ketujuh Republik Indonesia, Jokowi Dodo, di sela pertemuan Prabowo dan Jokowi di Solo hari minggu lalu. Dalam foto yang diterima Kompas TV, tampak Ahmad Lutfi dan Taci Yassin berbincang dengan Presiden Prabowo dan Jokowi Dodo. Pertemuan keempatnya tak berselang lama dari acara makan malam bersama Prabowo dan Jokowi. Menurut Lutfi, Prabowo bertemu Jokowi serta menemui dirinya dan Taci Yassin untuk memberi dukungan di Pilgub Jawa Tengah. Prabowo menginginkan keberlanjutan pembangunan, kata Lutfi. Kemarin Pak Prabowo ke Solo dengan Pak Jokowi masuk ketemu kita. Di antaranya, beliau Pak Prabowo memberikan dukungan kepada saya dan Taci Yassin untuk menjadi cagup dan jawa-jawa Tengah. Artinya, beliau menginginkan adanya keberlanjutan daripada pembangunan dari pusat di wilayah yang dalam hal ini, nantinya akan keberlanjutan apabila cagupnya dan cagupnya dari saya dan Taci Yassin. Intinya itu. Sementara calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa menilai pertemuan pesaingnya di Pilgada Jawa Tengah Ahmad Lutfi Cotac Yassin dengan Jokowi Dodo merupakan pertemuan penting. Menjadi keuntungan tersendiri bagi Ahmad Lutfi bisa mendapat perhatian langsung Jokowi. Andika berharap dapat kesempatan yang sama. Artinya mungkin masih ada pembicaraan penting dan kalau saya sih sangat menghargai menghargai berarti keuntungan di pihak Mas Lutfi dapat perhatian langsung. Kita berharap kita juga punya kesempatan yang sama, dapat perhatian yang sama. Ketua DPC-PD Perjuangan Kota Solo Jawa Tengah FX Hadi Rudiatmo menanggapi sejumlah calon kepala daerah yang soan kekediaman Jokowi Dodo sejak purna tugas sebagai presiden. Menurut Rudy hal itu wajar dan biasa terjadi pada pejabat yang purna tugas. Namun Rudy juga melihat ada kepanikan dari ataupun dalam diri masing-masing Cakada tersebut. Itu satu mungkin mau minta doa restu. Yang kedua tentunya mau minta saran petua dan lain sebagainya. Namun yang ketiga juga bisa saja ini menunjukkan kepanikan daripada kepala daerah yang asuan itu. Sehingga kalau menurut saya yang namanya perjuangan itu ya adu gagasan, adu program. Bukan adu tokoh. Nah kalau ada yang kesana itu ya hak mereka. Mengapa banyak calon kepala daerah soan ke Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ketujuh Jokowi Dodo jelang pilkada? Apakah Jokowi Dodo dan Prabowo punya efek elektoral yang efektif bagi kesuksesan mereka di pilkada? Sudah ada Kamhar Lakumani, Deputi Bapilu Partai Demokrat yang merupakan bagian dari Koalisi Kim Plus dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang Mas Burhan, selamat petang Mas Kamhar. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Mas Kamhar, kalau dilihat dari banyak calon kepala daerah yang berkunjung ataupun soan ke Presiden ketujuh Pak Jokowi gitu. Kalau ini sebenarnya undangan atau dipanggil atau bagaimana sih Mas Kamhar? Tahu informanya tidak? Terima kasih Mbak Sintia. Jadi upaya silaturahmi yang dibangun atau dilakukan oleh para calon-calon kepala daerah yang berupaya atau berikhtiar untuk bisa diterima bersilaturahmi dengan figur-figur atau tokoh-tokoh penting yang merupakan good food cater atau apalagi seperti misalnya Pak Jokowi, salah satu putra terbaik bangsa yang pernah mengemban mandat sebagai Presiden dan dengan approval rating yang sangat tinggi sampai di akhir masa pemerintahan tentu menjadi wajar sekali jika kemudian para calon-calon kepala daerah ini berupaya untuk bisa bersilaturahmi atau diterima langsung oleh Pak Jokowi. Karena dia kini bahwa apalagi jika sampai pada tahap endorsement kepada calon-calon kepala daerah ini tentu akan memberikan efek elektoral. Ini yang diharapkan oleh calon-calon kepala daerah dan ikhtiar seperti ini dalam kontestasi pilkada wajar sekali. Jangankan dengan Presiden atau yang pernah menjabat sebagai Presiden dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan lain sebagainya semua para calon kepala daerah. Jadi memang yang diharapkan adalah efek elektoral seperti itu ya Mas Kamhar ya? Tentu ada banyak hal tak hanya sekedar efek elektoral apalagi jika silaturahmi ini dengan putra terbaik bangsa yang pernah menjabat sebagai Presiden pasti banyak pemikiran-pemikiran, pandangan-pandangan, masukan-masukan yang bisa diserap bisa diterima dari Pak Jokowi ketika silaturahmi itu dilakukan dengan Pak Jokowi. Nah ke Mas Burhan nih, Mas Burhan kalau Mas Burhan melihatnya seperti apa? Mengapa calon kepala daerah ini soan ke Pak Jokowi gitu padahal kan sudah purna tugas? Apakah memang pengaruhnya masih begitu besar sehingga calon kepala daerah ini menyempatkan waktunya untuk bertemu dengan Pak Jokowi? Ya tentu berkah elektoral yang diharapkan oleh beberapa kepala daerah yang soan dan berharap mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi. Nah kalau ditanya apakah masih populer survei terakhir sebelum beliau menyelesaikan masa jabatannya itu masih di kisaran 75 persen. Memang sedikit turun dibanding survei bulan Juli 2024 turun kurang lebih 7 persen tetapi masih populer 75 persen. Dan itu yang kemudian diharapkan memberi semacam hotel effect terutama beberapa kepala daerah yang maju di Jawa Tengah. Karena popularitas Pak Jokowi di Jawa Tengah itu jauh lebih tinggi ketimbang rata-rata nasional kurang lebih sekitar 84 persen. Nah meskipun ada juga di Tuan Kamil yang datang juga menemui Pak. Ada juga Sumatera Selatan ya? Atau Sumatera Selatan tetapi daya tarik Pak Jokowi secara elektoral lebih kuat terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mas Buruan kalau memang efek Jokowi Dodo ini juga cukup kuat apakah memang para calon kepala daerah ini merasa tidak PDK atau ada kepanikan? Atau seperti apa? Ya ini tergantung sudut pandang ya. Jadi kalau misalnya kawan-kawan PD Perjuangan merasa ada kepanikan di sebagian calon kepala daerah yang soan kepada Pak Jokowi ya sah-sah saja. Karena faktanya kan tidak seluruh calon kepala daerah yang didukung oleh Kim Plus itu datang kepada Pak Jokowi ya. Mungkin misalnya orang seperti Mbak Hoviva, orang seperti mungkin ya orang seperti Deddy Mulyadi di Jawa Barat kan tidak datang mungkin karena merasa nyaman dengan elektabilitas masing-masing di wilayah tempat mereka bertarung. Tetapi poin saya seberapa besar efek elektoral itu muncul kalau hanya sekedar soan. Jangan lupa ya dalam kasus Pilpres 2024, Pak Prabowo Gibran itu efek elektoral Pak Jokowi itu maksimal. Pertama kan ada Gibran. Gibran itu bagaimanapun putra presiden. Darah lebih kental daripada air. Nah yang kedua, waktu itu Presiden Jokowi masih menjabat. Nah sementara 2024, waktu Pilkada bulan ini tanggal 27, Pak Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden. Yang kedua, kan perlu semacam asosiasi, bukan sekedar soan. Tapi asosiasi dalam pengertian apakah Pak Jokowi statement langsung ke publik bahwa dia mendukung Pak Lutfi misalnya di Jawa Tengah atau Pak Ridwan Kambil misalnya di Jakarta atau misalnya Pak Jokowi langsung turun gunung kampanye. Karena beliau tidak lagi menjadi presiden, otomatis lebih luasa untuk menjadi jurga. Nah ini kan masih kita belum lihat, baru soan kan. Nah soan itu sendiri kalau misalnya tidak diamplifikasi itu mungkin secara elektoral juga belum punya dampak. Secara meyakinkan secara elektoral ya, buat calon yang soan tadi. Mas Kamar, lalu ada tidak sih sebenarnya reaksi dari Koalisi Kim Plus ini melihat hasil survei yang memang bisa dikatakan elektolarnya bersaing sangat ketat, bersaing sangat tipis. Ya, di beberapa daerah memang relatif lebih kompetitif ya. Namun di daerah yang lain juga calon-calon yang diusung Kim Plus itu jauh lebih ukul. Di daerah yang kompetitif, kalau kemudian misalnya menggunakan cara-cara untuk menambah elektrol antara lain bertemu dalam tokoh-tokoh kunci termasuk misalnya Pak Jokowi untuk di Jawa Tengah, ya ini sah-sah saja sebagai ikhtiar untuk memenangkan kontestasi. Yang keliru adalah dalam pandangan kami ketika ada insinuasi bahwa silaturahmi yang dilakukan kepada Pak Jokowi ini adalah bentuk upaya untuk mencari cawe-cawe dari Pak Jokowi. Ini kami nilai sangat keliru karena Pak Jokowi sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden. Sehingga tuduhan atau purba sangka itu menjadi tidak relevan. Apalagi jika misalnya ada tafsir bahwa Kang Emil ketika bersilaturahmi dengan Pak Jokowi ini sebagai presentasi mentalitas kalah. Ini menurut kami sebuah tafsir liar karena sama sekali tidak relevan. Pak Jokowi itu konteksnya adalah pernah menjadi gubernur DKI. Kang Emil sebagai calon gubernur DKI ketika dibangun silaturahmi dengan Pak Jokowi tentu menjadi sangat relevan dan berdasar untuk itu. Jadi kami menilai seperti itu. Mas Burhan ini kan kalau dilihat beberapa waktu terakhir ada Ritwan Kamil yang bertemu dengan Pak Jokowi dan juga bertemu dengan Pak Prabowo. Lalu Ahmad Lutfi yang bertemu dengan Pak Jokowi bersamaan dengan Pak Prabowo juga. Ini apa yang menyebabkan kedua calon gubernur ini menemui Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi? Apakah memang karena sudah bisa dikatakan alert gitu atau seperti apa nih? Pertama tidak semua kepala daerah bisa kita justifikasi secara mengeneralisasi ya. Misalnya Pak Hirman Beru di Sumatera Selatan datang menemui Pak Jokowi. Itu sebenarnya elektabilitasnya sudah sangat tinggi Pak Hirman Beru. Jadi bukan karena ngalap berkah elektoral. Tetapi memang untuk Jawa Tengah dan Jakarta itu sangat tipis perbedaannya. Masih dalam margin of error. Jadi kalau misalnya kubu sebelah JPD Perjuangan menuduh ada kepanikan dari sisi Kimplas dengan mendatangi Pak Jokowi dan Pak Prabowo lagi-lagi tergantung sudut pandang perspektif masing-masing. Kan gak salah juga kalau Mas Kambar balik menuduh mereka dengan mengatakan panik ya kalau misalnya calon kami dihubung sama Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Atau karena memang dua daerah ini menjadi daerah yang sangat diinginkan untuk dimenangkan? Jakarta dan Jawa Tengah? Tentu saja Jakarta dan Jawa Tengah wilayah yang sangat krusial. Dan jangan lupa ini ya, jangan lupa Sintia ya. Jawa Tengah ini kalau misalnya Indiga menang sebagai gubernur Jawa Tengah. Dan tentu saja menjadi gubernur atau kepala daerah di Jawa itu salah satu tiket yang memuluskan untuk pertarungan 2029. Bilpres ya? Bilpres. Dan itu otomatis menjadi penantang kuat Pak Prabowo untuk 2029. Jadi artinya dalam konteks itu Pak Prabowo atau Pak Jokowi wajar saja. Mendukung calon yang dianggap satu kubu yang mungkin akan lebih mempermudah buat 2029. Sesuatu hal yang secara politik sangat. Kalau bicara sampai ke 2029 artinya Pak Prabowo punya kepentingan juga di sini? Ya, coba lihat 2024. Dari tiga paslon, dua di antaranya kan kepala daerah. Ganjar dan Anies Baswedan. Jadi pada titik itu masih-masih punya kepentingan. PDIP juga punya kepentingan, Sintia. Dan dia berharap juga melakukan proses kaderisasi. Setelah Mas Ganjar gagal dalam eksperimen di 2024, mungkin dicari fitur lain yang bisa lebih menjual. Dan Andika bagaimanapun mantan panglima TNI ya, yang kemudian kalau misalnya menang di Jawa Tengah, itu otomatis bisa menjadi orang nomor satu dengan jumlah populasi 15% dari total populasi nasional. Jadi kalau kemudian masing-masing memperjuangkan kepentingan itu, ya apa salahnya? Yang penting adalah dilakukan sesuai dengan aturan main. Misalnya untuk kasus Pak Prabowo bagaimanapun dia sekarang presiden. Jadi ada aturan main, kalau memberikan dukungan tidak boleh melanggar aturan. Nah sesimpel itu. Yang kira-kira memungkinkan leveling the field itu tidak dilanggar. Mas Kamar, jadi sebenarnya efek elektoral apa yang diharapkan dari Pak Jokowi ini untuk para calon kapala daerah? Ya tentu saja efek elektoral di 27 November nanti. Ada yang basis-basis pemilih-milih tanpa Pak Jokowi misalnya ketika menyaksikan atau teramplifikasi bahwa ada endorsement atau restu terhadap salun tertentu di basis-basis pengusung Pak Jokowi atau basis mendukung Pak Jokowi kemudian memberikan efek elektoral terhadap paslon yang diusung oleh Kim atau Kim+. Umumnya yang membangun silaturahmi terhadap Pak Jokowi itu adalah figur-figur atau paslon yang diusung oleh antara lain partai yang tergabung di Kim dan Kim+. Dan tentu juga tak hanya sekedar faktor elektoral saja karena bagaimanapun Pak Jokowi pernah 10 tahun menjadi presiden tentu banyak hal yang bisa dikontribusikan dalam aspek ide, konsep, gagasan pada calon-calon kepala daerah tersebut. Apalagi pemerintahan ke depan ini adalah masih kelanjutan atau bagian dari kelanjutan pemerintahan sebelumnya tentu akan lebih mudah lagi untuk membangun kolaborasi dan sinergi antara pusat dan daerah jika paslon-paslon yang diusung oleh partai-partai yang tergabung dalam Kim maupun Kim+, ini mendapatkan mandat rakyat di daerahnya masing-masing. Baik, terima kasih Mas Kamhar Lakumani, Deputi Bapilu Partai Demokrat dan juga Mas Burhanuddin Mutani, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, sudah memberikan perspektif sore hari ini di Kompas Petang. Sama sore.